Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini pembelajaran tetap buka sangat ditunggu oleh semua pihak Baik guru, orang tua dan siswa Akan tetapi tentunya pembelajaran pada masa pandemi Sangat berbeda dengan biasanya Ada kenormalan baru yang harus dipatuhi Sekolah berkomitmen menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin Serta mengoptimalkan seluruh superdaya Baik fasilitas, teknologi informasi, serta SDM Tentunya agar terkipta pembelajaran tetap buka di masa pandemi ini Bisa berjalan dengan nyaman dan aman Mudah-mudahan apa yang kami terapkan pada saatnya nanti Ketika diberikan kesempatan sekolah untuk dibuka Kami sudah siap Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tatanan pendidikan di era kenormalan baru Membuat SD Al-Irshad Al-Islamiyah 02 Purwokerto Menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin Bagi para guru dan siswanya Yang bertujuan supaya pembelajaran tetap buka Dapat terwujud tanpa mengabaikan faktor-faktor resiko penyebaran COVID-19 Sekolah melakukan sterilisasi dengan menyemprotkan desinfektan terhadap seluruh lingkungan sekolah Termasuk ruang kelas dan sekitarnya Ini dilakukan setiap hari sebelum jam kedatangan guru dan setelah jam kepulangan siswa Sebelum kedatangan siswa Guru dan karyawan tiba lebih awal di sekolah dengan menggunakan master dan fashion Guru dan karyawan sekolah melakukan cek suhu badan dan mencuci tangan Serta dilakukan penyemprotan desinfektan pada sepatu dan tas bawaan sebelum memasuki lingkungan sekolah Persiapan siswa sebelum berangkat ke sekolah perlu didampingi oleh orang tua Orang tua wajib mengecek kondisi siswa Apakah siswa merasa tidak enak badan atau demam? Jika sudah dipastikan siswa dalam kondisi baik Orang tua mengecek barang-barang yang akan dibawa selain luku pelajaran dan alat tulis Di antaranya yaitu bekal makan dan minum, hand sanitizer, masker cadangan, kaos kaki cadangan, isu basah, susu kering, serta memastikan siswa memakai masker dan fasil dari rumah Para siswa berangkat ke sekolah dengan diantar oleh orang tua atau anggota keluarganya yang lain Sampai pada area yang sudah disediakan Di depan pintu masuk sekolah, petugas sudah bersiap membantu siswa menyeberang jalan apabila diperlukan Seperti halnya guru dan karyawan, siswa juga melakukan cek suhu badan Cuci tangan dan dilakukan penyemprotan pada sepatu dan tasnya Pengecekan suhu badan siswa, guru dan karyawan dilakukan secara rutin dan tercatat oleh petugas Apabila ada siswa dengan suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius, siswa tersebut diantar oleh petugas menuju ruang tunggu atau UKS Petugas menunggu hingga 30 menit, lalu mengecek ulang suhu badan siswa tersebut Apabila suhunya belum menunjukkan penurunan, petugas menghubungi orang tua siswa Agar siswa segera dijemput atau siswa akan diantar pulang oleh pihak sekolah Siswa yang sudah melakukan cek suhu badan, cuci tangan, dan meletakkan sepatu di rak yang tersedia di depan kelas Kemudian dengan tertib memasuki ruang kelas Wali kelas menyambut para siswa dan mengarahkan ke tempat duduk masing-masing sesuai nama siswa Guru dan siswa melakukan pembelajaran di kelas seperti biasa Hanya saja tetap memperhatikan jarak komunikasi antar siswa dan guru Apabila ada siswa yang izin ke toilet, akan ada petugas yang mengantarkan siswa tersebut sampai kembali lagi ke kelas Petugas juga membantu memastikan apakah toilet sedang dalam keadaan kosong atau tidak Sehingga membantu mengatur antrian jika toilet sedang penuh Setelah keluar dari toilet, siswa wajib mencuci tangan Petugas kebersihan langsung membersihkan kembali toilet yang baru dipakai Siswa kembali ke kelas dan membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang tersedia di dalam kelas Di sekolah kami, ada beberapa kelas dengan fasilitas toilet di dalamnya Jika ada siswa yang izin ke toilet, guru atau walas mengantar ke depan pintu toilet sambil mengecek kondisi toilet Jika siswa sudah selesai menggunakan toilet kelas, walas memastikan toilet sudah bersih dan siswa sudah mencuci tangan Jika ada siswa yang sakit, guru mengecek seluruh badan siswa Lalu meminta bantuan petugas untuk mengantar siswa tersebut istirahat di ruang UKS Prosedur yang sama diberlakukan seperti pada saat kedatangan siswa Apabila selama 30 menit kondisi siswa tidak membaik Tugas UKS berkoordinasi dengan walas menghubungi orang tua siswa tersebut agar siswa segera dijemput Atau siswa akan diantar pulang oleh pihak sekolah Selama pembelajaran tatap muka di era kenormalan baru Pada saat jam istirahat, siswa tetap di dalam ruang kelas menyantap bekal makan dan minum di tempat duduknya masing-masing Tentu saja dengan mencuci tangan terlebih dahulu Siswa tidak diperkenalkan keluar ruangan untuk mencegah kerumunan Guru wajib menegur siswa yang berkerumun di dalam kelas Guru juga wajib menegur siswa yang melepas masker atau face shield pada saat kegiatan belajar di kelas berlangsung Siswa yang hadir di sekolah secara bergantian telah dibagi sesuai jadwal oleh guru atau wali kelas Pembelajaran tatap muka di sekolah dibatasi setiap kelas maksimal 10 anak setiap jadwal pertemuan Sedangkan siswa yang berada di rumah tetap melaksanakan pembelajaran bersama para guru secara online Kepulangan siswa Orang tua menjemput siswa tepat waktu di area yang sudah disediakan dan tetap melakukan jaga jarak Saat kelas berakhir, siswa yang sudah dijemput, peluar kelas dengan tertib didampingi oleh petugas menuju kendaraan penjemputnya Siswa yang belum dijemput tetap di kelas masing-masing didampingi oleh wali kelas Prosedur kepulangan siswa memerlukan komitmen bersama orang tua Agar protokol kesehatan yang diberlakukan oleh sekolah dapat berjalan dengan baik Ketika siswa sudah sampai di rumah Sebelum memasuki rumah, siswa mencuci tangan Lalu melepas sepatu dan tasnya untuk disemprot dengan desinfektan Siswa wajib mandi dan mengganti semua pakaian Dan pakaian seragam yang sudah dikenakan dicuci dengan deterjen Setelah itu, siswa boleh melanjutkan kegiatan di rumah Kenyamanan guru dan para siswa pada saat pembelajaran tatap muka di era kenormalan baru seperti saat ini Dapat terwujud dengan pelaksanaan protokol kesehatan Yang ditunjang sarana dan prasarana yang memadai Dan untuk itu, sekolah telah menyiapkan yang terbaik S.D. Alinsha Dhalislamia 02 Purwokerto S.D. Alinsha Dhalislamia 02 Purwokerto S.D. Alinsha Dhalislamia 02 Purwokerto Lampak ditunjang Lampak ditunjang S.D. Malibu Terima kasih telah menonton